. Polemik utang Pilgub DKI 2017 terus bergulir. Anies Baswedan disebut memiliki utang kepada Sandiaga untuk logistik pemenangan 6 tahun lalu. Nilainya ditaksir mencapai 50 miliar rupiah. Pro dan kontra terjadi, kubu Anies menilai dalam perjanjian tersebut, utang dianggap lunas jika Anies Sandi menang Pilgub DKI 2017. Tapi perjanjian dikata kalau pilkadanya menang utang-piutang selesai dan dianggap sebagai perjuangan bersama, tegas Sudirman Said, tim pemenangan bakal capres dari Nasdem, Anies Baswedan. Sandiaga yang awalnya mengungkap perjanjian tersebut mendadak menolak kembali mengungkit. Dia menolak kembali berkomentar tentang hal tersebut. Padahal, awalnya, Sandi yang menghembuskan kabar tersebut. Saya baca dulu, belum bisa kasih statement. Singkat Sandiaga usai menghadiri hat ke-15 Partai Gerindra di kantor DPP Partai Gerindra Jakarta, Senin 6.2. Isu ini terus bergulir. Bahkan para pendukung Anies Baswedan juga bereaksi di media sosial. Termasuk, ada yang mengajak untuk open donasi demi melunasi utang Anies tersebut. Kok heboh sekali soal utang Pak Anies, utangnya kira-kira lagi. Enggak jelas, kalau benar Pak Anies berhutang pada Sandi tampilkan bukti akuratnya. Kami semua akan buka donasi, 50M itu tidak banyak. Tulis seorang netizen, at Elvizaini dikutip merdeka.com. Eni Elf, at Elvizaini, Februari 5, 2023 mantan tim TGUPP, Anies Baswedan, tatak uji yati tak mau ketinggalan. Lewat akun Twitternya, tatak merasa tak percaya dengan perjanjian utang Anies dan Sandiaga. Menurut dia, hal yang wajar antar kandidat melakukan sumbangan biaya kampanye, termasuk para relawan yang banyak juga menyumbang untuk kemenangan tim. Jangankan Pak Sandi sebagai kandidat, relawan saja rela kok dulu berkontribusi menyumbang biaya kampanye untuk Anies Sandi. Seadanya, semampunya, tentu, semata demi harapan kehidupan politik Jakarta yang lebih baik. So penjelasan Pak Sudirman Said ini lebih masuk akal daripada Erwin Aksa, tegas dia. Jangankan Pak Sandi SBG kandidat, relawan saja rela kok dulu berkontribusi menyumbang biaya kampanye UTK Anies Sandi. Seadanya, semampunya, tentu, semata demi harapan kehidupan politik Jakarta yang lebih baik. So penjelasan Pak Sudirman Said ini lebih masuk akal DRPD Erwin Aksa, pik.twitter.com garis miring Koi 7U6K2M. Tata Kujiyati, eh Tata Kujiyati, Februari 5, 2023 tak cuma dari kubu pendukung, kontra Anies Baswedan pun ramai mencibir, termasuk mengkampanyekan open donasi untuk Anies Baswedan agar mampu melunasi utangnya kepada Sandiaga.